Hai selamat datang di channel ini rekan-rekan video ini kita membahas terkait dengan tata cara pendaftaran calon aparatur sipil negara termasuk pendaftaran honorer menjadi P3K pada tahun 2024 selain itu kita juga membahas terkait dengan dokumen-dokumen apa saja yang honorer wajib siapkan dalam rangka mengikuti seleksi P3K 2024 ini informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini sebelum kita membahas hal itu kepada rekan-rekan para tenaga honorer seluruh kategori baik honorer teknis guru kesehatan dan kategori lainnya berdasarkan jabatan-jabatan tertentu dapat memesan bank soal terbaru ya kisi-kisi soal P3K rekan-rekan perlu pelajari agar supaya rekan-rekan bisa mendapatkan nilai yang baik pada seleksi P3K 2024 hal ini perlu rekan-rekan lakukan oleh karena memang pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun ini itu harus melalui proses seleksi dan melalui mekanisme perenkingan jadi rekan-rekan harus mendapatkan nilai yang maksimal agar supaya bisa mendapatkan informasi yang disiapkan oleh masing-masing instansi untuk itu nomor WA atau whatsapp admin kami nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi grup ini maupun di kolom komentar silahkan hubungi nomor WA nya untuk mengkonfirmasi dan meminta link bank soal terbaru bagi honorer teknis guru kesehatan untuk semua jabatan ya untuk semua jabatan apakah administrasi perkantoran, RC Paris, Sumber Daya Air, Satpol PP, Tendik ya tenaga administrasi sekolah, tenaga administrasi puskesmas, rumah sakit silahkan hubungi admin kami dan nanti akan diberikan link dan diberikan petunjuk untuk mendapatkan bank soal tersebut rekan-rekan pada tahun 2024 ini sudah dipastikan bahwa pemerintah akan mengangkat honorer menjadi ASN P3K hal ini memang sudah penegasan dari undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 dimana seluruh honorer akan diangkat menjadi PNS paling lambat pada bulan Desember tahun 2024 nah rekan-rekan perlu mengetahui tentang tata cara pendaptaran calon P3K ini pada tahun 2024 yang akan saya bagikan dan akan saya jelaskan satu persatu yang pertama rekan-rekan perlu mengakses portal SSCSN ini yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa proses pendaptaran honorer menjadi P3K itu melalui portal resmi pemerintah yaitu SSCSN dimana alamatnya disini sudah di rekan-rekan bisa lihat rekan-rekan bisa mengakses portal SSCSN ini pada website sscsn.bkn.go.id sscsn.bkn.go.id jangan akses yang lain karena banyak juga yang situs-situs pising jadi nanti banyak yang salah gunakan situs-situs lain untuk mendapatkan data pribadi anda nah ini yang akun resmi atau website resmi pemerintah untuk melakukan pendaptaran menjadi P3K pada tahun 2024 ini yaitu SSCSN.bkn.go.id nah sebelum itu ada yang mempertanyakan kapan pendaptaran nah berdasarkan informasi terbaru kesepakatan MENPAN dan Komisi 2 DPR RI pendaptaran nanti akan dimulai pada 27 September mudah-mudahan tidak molor lagi dan pada tanggal itu sudah dibuka tahapan P3K pendaptaran P3K nah rekan-rekan tahapan kedua setelah rekan-rekan mengakses situs ini maka silakan membuat akun ya tata cara kedua ya ini silakan membuat akun pada web URL atau situs daftar garis datar sscsn.bkn.go.id silakan membuat akun dengan menggunakan nomor induk kependudukan jadi syarat untuk membuat akun pendaptaran harus menggunakan nomor induk kependudukan bagi rekan-rekan yang sudah menggunakan nomor induk kependudukan pada saat daftar JPNS yang lalu maka dipastikan rekan-rekan tidak bisa mendaftar pada pendaptaran P3K ini oleh karena memang menggunakan nomor induk kependudukan nah setiap orang itu kan memiliki satu orang nomor induk kependudukan jadi ini juga menjawab pertanyaan sebagian rekan-rekan honorer yang mendaftar JPNS apakah masih bisa mendaftar sebagai P3K maka jawabannya adalah sudah tidak bisa oleh karena memang acuannya berada pada nomor induk kependudukan setelah membuat akun maka rekan-rekan silakan login ke portal silakan login ke portal dengan menggunakan nomor induk kependudukan serta password yang telah didaftarkan pada saat membuat akun sscsn setelah itu tahapan yang keempat nanti di menu portal itu rekan-rekan bisa melengkapi biodata silakan lengkapi biodata kemudian pilih jenis seleksi formasi instansi dan jabatan sesuai dengan pendidikan nah disini sesuai dengan pendidikan jabatan apa yang dilamar jadi rekan-rekan perlu ketahui bahwa untuk melamar jabatan atau formasi P3K ini tidak disesuaikan dengan jabatan sekarang sebagai contoh misalnya rekan-rekan honorer tendik tetapi memiliki apa ijazah atau pendidikan peternakan maka rekan-rekan tidak akan bisa mendaftar pada formasi jabatan tendik jadi semuanya akan disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan S1 rekan-rekan sekalian nah disini pada tahap keempat rekan-rekan silakan pilih jenis seleksi formasi apakah itu P3K guru P3K kesehatan atau teknis nanti disitu ada menunya ya ada tiga menu nanti rekan-rekan bisa memilih kemudian formasi instansi dan jabatan yang rekan-rekan lamar setelah itu silakan melengkapi data pendidikan nah data pendidikan ini jangan sampai memasukkan salah data ya salah data atau ketidak sesuaian sesuaian dan ketidakvalitan antara data yang ada di ijasa maupun di KTP silakan disinkron kemudian setelah itu tahap kelima ya ini mengunggah dokumen perseratan setelah mengisi data dan melamar pada formasi jabatan rekan-rekan akan bisa mengunggah dokumen perseratan silakan melakukan unggah dokumen sesuai dengan perseratan instansi yang didaptar biasanya untuk dokumen ini setiap instansi itu ada perseratan yang berbeda dengan instansi lain jadi nanti sebelum rekan-rekan mendaptar silakan membaca terlebih dahulu pengumuman resmi yang akan dikeluarkan oleh masing-masing instansi biasanya itu akan di umumkan di portal masing-masing instansi kemudian setelah itu setelah rekan-rekan mengunggah dokumen maka tahapan yang ke-6 adalah proses verifikasi proses verifikasi ini akan dilakukan oleh verifikator instansi verifikator instansi ini tentu itu berasal dari pemerintah daerah rekan-rekan sekalian ya verifikator instansi yang akan memverifikasi dokumen-dokumen pelamar yang diunggah pada portal SSJSN ini kemudian setelah itu rekan-rekan bisa mencetak kartu ujian dan jika pelamar dinyatakan lulus administrasi pelamar bisa login ke akun SSJN kemudian cetak kartu ujian pengumuman nantinya itu akan dimasukkan atau akan diumumkan secara langsung di akun masing-masing jadi rekan-rekan jika ingin mengecek apakah seleksi administrasi bisa lulus atau tidak bisa masuk ke akun masing-masing nanti disitu akan diumumkan apakah rekan-rekan lulus atau tidak setelah itu maka akan dilakukan pengumuman kelulusan panitia seleksi instansi akan mengumumkan informasi kelulusan pelamar kemudian ada pemberkasan dan penetapan dan demikian rekan-rekan tata cara penetapan atau tata cara pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini demikian bagi rekan-rekan sekali lagi bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan bangsoal terbaru seluruh kategori honorer teknis guru kesehatan dan lain silahkan hubungi admin yang nomor WA akan saya bagikan di kolom komentar atau deskripsi video ini terima kasih sampai jumpa di video berikutnya